Halo teman-teman di Indonesia. Kalau di Indonesia, apakah ada salju? Ada salju es? Saya belum pernah lihat dua-duanya di Indonesia. Tapi saya pernah dengar kalau di gunung-gunung tinggi ada salju. Dan kalau ada salju, saya kira mungkin juga ada salju es. Kalau di Amerika, di banyak negara bagian ada salju, salju es. Terus bahkan hujan yang menjadi es dan ada yang bola-bola es, kalau itu namanya hail. Kalau hujan yang menjadi es, itu namanya sleet. Salju itu snow. Dan ya, kita bisa lihat sendiri. Karena dua hari ini, cuacanya agak dingin. Anda bisa lihat, ada salju yang turun. Kan? Nah, kalau Anda lihat di sini, di balkon saya, ada ini. Mungkin Anda bisa lihat, ini bola-bola salju es. Kalau itu kena jendela, itu tik-tik-tik-tik. Kalau salju kena jendela, nggak ada suara. Karena salju es itu es. Jadi, agak keras ya. Wah, agak dingin di luar. Suhunya sekarang berapa ya? Coba saya lihat di komputer saya ada informasi. Oh, katanya di sekitar sini suhunya 19 derajat Fahrenheit. Itu berarti, ya, minus berapa ya? Kalau Celsius. Mungkin... Mungkin... Jadi, kalau 32 Fahrenheit itu 0. Jadi... Ya, nggak tahu sih. Mungkin 10? Minus 10? Nggak tahu. Coba Anda tulis di komentar kalau Anda tahu 19 yang negatif berapa dalam Celsius. Ya. Pokoknya, di luar sana dingin. Dan karena di daerah saya banyak jalan. Ada yang muter-muter-muter dan ada yang naik turun-naik turun. Juga ada yang dua-duanya. Sampai kalau... Di sekolah nggak bisa lewat. Akan... Ya. Akan... Apa sih? Selip ya. Akan... Ya... Saya lupa namanya kalau itu selip. Ya. Akan... Ya, berbahaya banget bagi penyitir. Apalagi murid-murid. Jadi, dua hari ini sekolah tutup. Apalagi banyak perusahaan tutup. Bahkan kemarin saya seharusnya bertemu dengan dokter jantung dan tutup. Hari ini saya harusnya bertemu dengan dokter lain dan tutup juga. Dan apalagi ya. Kalau di Amazon. Saya kerja di Amazon Air sekarang. Dan itu adalah bandara di bagian Cincinnati Airport yang di Kentucky. Jadi, dua hari ini tutup. Nah, saya sudah dapat tambahan jam-jam besok hari Sabtu. Tapi, ya mungkin juga tutup. Dan saya tidak tahu apakah selain para pekerja yang biasanya kerja hari Sabtu. Mereka akan kalau ditutup akan dapat gaji. Walaupun tidak kerja. Kalau saya nggak tahu sih. Pokoknya ya besok saya masuk. Dan Sabtu Minggu saya apa. Jadi, Sabtu Minggu Senin saya akan masuk. Sayang sekali saya hanya dapat kerja parah waktu. Tapi nggak apa-apa. Yang paling buruk sejauh ini. Saya baru ya. Baru di Amazon. Paling buruk. Kerja di Amazon itu cara proses mulai dan orientasi itu jelek. Banyak yang salah. Banyak yang membingungkan. Banyak yang sangat banyak yang membosankan. Dan di antara apa yang diajarkan. Dan yang saya lihat di pusat pemisahan. Ada banyak perbedaan di antara peraturan dan apa yang mereka suka lakukan. Jadi, tapi kalau saya lihat kerja nggak apa-apa. Terus gajinya lumayan. Jadi, kalau saya sekarang pekerjaan saya dapat gaji 20,5 dolar. Dan itu banyak. Paling banyak yang saya pernah dapat di Amerika. Dan walaupun itu kalau di sana itu pasti banyak sekali ya kan. Walaupun saya hanya kerja mungkin hari. Kalau biasanya Minggu Senin ya. Jadi, itu hanya 16 jam. 16 jam berarti 34, 35, mungkin 40. Sebentar ya. Saya sudah bodoh ya. Jadi, pokoknya gaji saya dikali 16 jam ya. Itu gaji saya per minggu. Dan kalau kalian lihat, wah itu banyak sekali. Jadi, mungkin 1.200 lebih ya. Mungkin 1.500 per bulan ya. Pokoknya kalau di sini itu masih dianggap miskin. Karena biaya hidup di sini jauh lebih tinggi daripada di sana. Jadi, pokoknya contohnya saya punya apartemen dengan ada dapur, ada ruang makan, ada ruang keluarga, ada 2 ruang tidur, ada 3 ruang kamar, maaf. 2 WC, dan 1 kamar mandi ya. Dan mungkin kalian pikir, wah itu bagus sekali. Ya, lumayan sih. Tidak ada banyak fasilitas di sini selain tempat parkiran dan ada meja piknik di luar. Tidak ada fasilitasnya lain. Jadi, dengan fasilitas dan tempat ini, saya harus bayar listrik. Listrik itu termasuk AC, termasuk pemanasan air, dan pemanasan udara. HVAC, 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 ditambah dengan biaya internet, telepon, dan lain-lain. Makanan, tapi mereka bayar, apa sih? Sewage, saya tidak tahu itu bahasa Indonesia apa. Sampah, dan satu lagi, air. Dan biaya saya per bulan, sewa, uang sewa, itu 875 dolar per bulan. Ditambah dengan biaya-biaya lain, ya itu di atas 1000 dolar per bulan. Dan itu murah. Kalau saya, hidup saya jadi mewah, jadi megah, akan jauh lebih banyak. Saya hidup sederhana, ya. Saya jarang keluar untuk makan di rumah makan. Jarang sekali ke tempat-tempat lain untuk menikmati. Paling-paling, ya, tempat gemah. Jadi, mungkin kalian pikir, wah, orang Amerika sangat-sangat kaya raya. Tapi, sebenarnya, walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan orang Indonesia yang umum, kondisi hidup kami lebih bagus, tetap saja kami, tidak bisa dianggap sebagai kaya. Itu salah persepsi. Ya sudah, saya sudah. Kenapa saya bicara tentang cuaca kemudian? Aduh, pikiran saya. Ya, ya sudah, ya sudah, ya sudah. Jadi, pokoknya, kalau di Cincinnati, cuacanya akan seperti ini. Tapi, tidak sering. Tidak seperti di Milwaukee, Wisconsin. Di mana, kalau di sana, bisa berbulan-bulan derajat yang rendah, di bawah 0. Dan, bisa sering ada salju, dan es, dan lain-lain. Kalau saya coba menyitir di jalan sekarang, saya pasti bisa, karena sudah banyak pengalaman dalam kondisi yang tidak menyenangkan dengan es dan salju di jalan. Tapi, banyak orang di sini takut karena jarang ketemu, jarang dapat pengalaman. Jadi, mereka sering tidak berani, ya. Dan, kalau mereka berani, lebih sering kecelakaan terjadi, karena mereka tidak dapat pengalaman yang cukup. Ya sudah. Kemarin, waktu waktu hujan salju hujan es mulai itu kalau Anda lihat ranting-ranting pohon-pohon itu yang di luar mungkin kalau yang jauh di depan ya ampun itu electrical pole saya lupa namanya di depan itu bisa lihat ada satu kayak pohon kecil yang semua ranting masih ditutup es. Kalau yang dekat saya enggak. Tapi, semua kemarin ditutup es. Sampai ya kalau Anda bisa lihat itu sebenarnya indah. Tapi, kalau terlalu banyak es itu menjadi terlalu berat kadang-kadang untuk pohonnya dan rantingnya bisa patah bahkan pohonnya bisa jatuh tapi enggak sering terjadi di sini. Kalau Anda punya pertanyaan atau permintaan ya silakan kasih tahu saya ya. Terima kasih dan sampai jumpa siapa tahu ya. Daaah. terima kasih. Terima kasih.